Hai semua teman emak, jumpa lagi dengan emak Kali ini emak mau berbagi kegiatan emak di dapur Memasak menu simple kesukaan keluarga emak Selamat menonton ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Selamat menonton! Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah yang warna merah Dan klik juga loncengnya Agar teman-teman emak selalu dapat mengikuti kegiatan emak berikutnya Emak juga tambah semangat buat video-video berikutnya Ini emak lanjut sarapan lagi ya Teman-teman yang emak jangan lupa untuk sarapan juga Setelah sarapan ini emak ke dapur mau masak menu makan siang Ini ada ikan sinangin Kalau di Medan ya namanya sinangin Kalau di daerah lain emak kurang tahu Ini juga ada tahu yang mau disambal Dan ini sambalnya sudah emak blender Sekarang kita akan masak ya Ini minyaknya sadi sudah emak panasin Dan ini memasukkan ikannya satu persatu ya Hati-hati minyaknya jangan sampai meloncat Pelan-pelan apinya Nah ini ikan gorengnya kita masak dulu ya Jangan ditinggal lama-lama nanti gosong Jadi kita harus tetap perhatikan ikan yang akan kita goreng Nanti setelah masak kita akan balik ya Menunggu ikan gorengnya masak atau matang Ini emak mau masak sambal di sebelah kompor Jadi bisa masak ikan sekalian masak sambal Setelah minyaknya panas Ini sambalnya yang sudah emak blender Dan emak haluskan Ini kita masak ya Kita masak dengan api yang kecil Agar cabainya matang dan tidak bau Ini emak tambah garam sedikit Lalu ini emak tambah gula Biar ada rasa manis dan gurih di sambalnya Kita tunggu sampai matang beberapa menit ya Jadi kerjaannya cepat selesai Ini sambal yang sudah mulai matang Kita matikan apinya ya Lalu ini ikan yang tadi kita goreng sudah matang Kita angkat agar tidak gosong Lalu kita masukkan kembali Tahu yang tadi mau kita masak Emak sangat suka tahu Jadi kalau ada masak sambal Pasti pakai tahu juga Setelah selesai memasak sambal Ini emak mau masak sayur Daun ubi Nanti daun ubinya mau dikasih santan Jadi sebelum kita masak Kita akan petik dulu daunnya Emak pilih yang bagian pucuknya aja ya Biar lembut dan enak Setelah sayurnya kita petik Kita cuci Ini emak masukkan ke dalam Tumbukan sayur Ini emak masih pakai Tumbukan sayur yang lama Kita haluskan sampai benar-benar halus Sudah menampak usang ya Tumbukannya Karena ini sudah lama banget Nah ini sayur daun ubinya Sudah nampak halus Sekarang kita akan ambil Dan akan kita masak ya Nah emak taruh dulu di wadah Biar nanti saat kita masak Tinggal gampang Oke sekarang kita masak ya Ini emak siapkan kualinya Atau wajan Lalu tadi emak beli Santan kelapanya yang sudah diperas Jadi emak tinggal tambahin air Nah ini Sudah mulai mendidih ya Nah lalu kita masukkan sayurnya Karena santannya sudah mendidih Kita aduk-aduk sebentar saja Karena santannya sudah mendidih Jadi tinggal menunggu sayurnya matang saja Jangan lupa tambah rasa ya Biar masakannya tambah gurih Ini matang bayi garam secukupnya Ini sayur yang sudah matang Sekarang kita angkat ke dalam makuk Emak bagi menjadi dua bagian ya Untuk siang dan untuk malam Jadi enggak semua dipegang-pegang Takutnya basi Ini matang tuang ya Ke bagian dua mangkoknya Nah sekarang emak sudah selesai memasak Ini semua menu makan siang di rumah emak Yang tadi sudah emak masak Ini ikan untuk si kecil emak yang tidak suka pedas ya Lalu ini untuk anak emak yang suka pedas sedikit Dan ini untuk yang dewasa yang suka pedas Di rumah itu menu ikannya ada tiga macam selalu Dan ini sayur daun ubi tadi yang kita santan Sekarang kita akan makan bersama keluarga Setelah selesai masak Ini emak sempatkan untuk bikin jus Kesukaan anak-anak Yaitu jus jambu merah Di masa pandemi sekarang ini Kita perlu menambah imun tubuh Dengan banyak mengkonsumsi vitamin C Termasuk di buah jambu Ini setelah emak kupas Mempotong-potong menjadi beberapa bagian Agar nanti kita lebih gampang Untuk memblendernya Kita potong sampai semua bagian Semua terpotong ya Setelah kita potong menjadi bagian Kecil ini emak mau blender Sebagian dulu ya Biar tidak penuh di dalam blender Ini kita tambahkan air sedikit Lalu kita akan haluskan Emak sangat suka minum jus jambu merah Karena sangat bagus untuk kesehatan tubuh Setelah selesai kita blender Ini emak saring untuk memisahkan Sari jus jambu merahnya Dengan biji jambu merahnya Emak ini pakai saringan yang agak kasar Agar lebih mudah untuk menyaringnya Dan lebih cepat menyaringnya Setelah itu ini emak bikin tambahan gula Untuk memaniskan rasa jusnya Karena anak-anak tidak suka yang rasa asam Jadi kadang Emak harus tambahkan gula Di jus jambu merahnya Emak tambahkan sedikit air panas Untuk melarutkan gula Nah gulanya Nah ini kita campur dulu ya Agar gula dan air panasnya Larut Ini gulanya sekarang kita campur Lalu kita rasain Kalau sudah cocok rasanya Ini kita tinggal nikmati bersama keluarga Oke teman-teman Sampai di sini vlogma hari ini Dari masak hingga membuat jus Untuk keluarga Sampai jumpa di vlogma berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di vlogma